selamat menikmati pada malam hari ini tema kita adalah The Art of Batik dan narasumber kita pada malam hari ini adalah Zulfiko Ilham Kudori founder Batik Mahapurini Malang dan penggiat Batik Kota Malang oke sahabat Suci Wijenti Oficial silahkan bergabung di Suci Wijenti Oficial di live Instagram Suci Wijenti Oficial dalam acara Batik Talk yang ke-13 dan tema kita pada malam hari ini adalah The Art of Batik narasumber kita pada malam hari ini adalah Zulfiko Ilham Kudori founder Batik Mahapurini Malang dan penggiat Batik di Kota Malang halo Yuni ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh dari mana Mbak Yuni? tinggal di mana? diajak teman-temannya untuk bergabung di acara Batik Talk di Suci Wijenti Oficial dan tema kita pada malam hari ini adalah The Art of Batik narasumber kita adalah Zulfiko Ilham Kudori founder Batik Mahapurini Malang penggiat Batik Kota Malang oke halo Kak Helmi Helmi Fahrianto oke Sukabumi oke Sukabumi nih ada batiknya ya Sukabumi batik apakah di Sukabumi boleh di info Kak Yuni Sukabumi saya punya teman di Sukabumi alumni tapi lupa di daerah mana kapan-kapan ke Sukabumi deh Insya Allah batik apa di Sukabumi Kak Yuni? boleh diajak teman-temannya untuk bergabung di acara Batik Talk yang ke-13 dengan tema The Art of Batik dan tema kita pada malam hari ini adalah The Art of Batik pemateri kita adalah Zulfiko Ilham Kudori founder Batik Mahapurini Malang dan penggiat batik di Kota Malang yuk bergabung sahabat suci Wijenti Oficial di acara Batik Talk yang ke-13 boleh kita mulai invite kah? Kak Zulfiko Ilham Kudori karena sudah jam 19.33 oke sebentar kita ajak pemateri kita untuk bergabung oke sambil menunggu pemateri kita untuk bergabung yuk sahabat suci unyantifisial segera bergabung di acara Batik Talk kita yang ke-13 dengan tema The Art of Batik dan pemateri kita pada malam hari ini ini adalah Zulfiko Ilham Kudori founder Batik Mahapurini Malang dan penggiat batik di Kota Malang yuk teman-teman sahabat suci segera bergabung Haru Mas Rasid Rida ini aktif juga ya dan pernah bertanya hanya belum mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan ngobingkisan ayo Mas Rasida bergabung dan nanti boleh bertanya ke narasumber mudah-mudahan Mas Rasid Rida mendapatkan lingkisan mudah-mudahan dipilih oleh pemateri untuk mendapatkan lingkisan dari Suci Wijayanti Oficial dan atau dari Batik Sakera ya sahabat suci silahkan bergabung di acara Suci Wijayanti Oficial dan tema kita pada malam hari ini adalah The Art of Batik pemateri kita adalah Zulfiko Ilham Kudori founder Batik Mahapurini Malang dan penggiat Batik di Kota Malang ya Malang ya sebelumnya kita juga sudah mempunyai narasumber dari Kota Malang juga namanya Mbak Wit oh iya Mbak Wit Patra ya beliau juga penggiat Batik pengrajin dan pengusaha Batik juga di Malang segera bergabung sahabat Suci Wijayanti Oficial potret halo selamat malam Kak potret Kak Nersi oke selamat malam Kak selamat bergabung di Suci Wijayanti Oficial di acara Batik Talk yang ke 13 dan tema kita pada malam hari ini adalah The Art of Batik narasumber kita adalah Zulfiko Ilham Pudori founder Batik Mahapurini Malang penggiat Batik Kota Malang ya Kak Yuni masih disini Kak Yuni halo selamat malam selamat malam juga Kak Nersi ya Kak Nersi tinggal dimana Kak Nersi dan apakah ada Batik di daerah Kakak halo rimbun rindang ya selamat malam Bapak atau Ibu apa kabar tinggal dimana boleh sahabat menginfokan tinggal dimana apakah ada Batik di daerahnya boleh diinfokan dan motif yang paling disukai apa motif yang disukai di daerah teman sahabat Suci Wijayanti Oficial yuk sahabat silahkan bergabung di Suci Wijayanti Oficial dan di acara Batik Tal kita yang ke-13 adalah temanya adalah The Art of Batik dengan narasumber Zulfiko Ilham Pudori founder Batik Mahapurini Malang penggiat Batik Kota Malang ya selamat malam juga Lamongan Jatim hadir yeay selamat malam Lamongan ya Jatim ya oke Kak Ilham sudah bergabung kita ajak Kak Ilham untuk bergabung Lamongan kita sudah punya agenda oke masing-masing oh iya oke halo selamat malam Mas Ilham halo selamat malam Mbak Suci apa kabar baik 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 alhamdulillah terima kasih atas waktunya Mas Ilham sudah berkenan hadir di Suci Wijayanti Oficial di acara Batik Tal yang ke-13 berkenan menjadi narasumber dengan tema The Art of Batik dan Mas Ilham juga founder Batik Mahapurini Malang dan penggiat Batik di Kota Malang benar ya Mas oh ya oke alhamdulillah nah kita sapa dulu sahabat-sahabat disini yang sudah bergabung dari Mpun Rindang dari Lamongan Jatim hadir lalu dari potret Kak Narsi Narsi Kak Narsi dari Yogyakarta hadir haro kak halo 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 oke Mas Ilham boleh nih cerita-cerita tentang Batik Mahapurini gimana nih awal didirikan jadi jadi nama Batik saya itu sebenarnya saya terinspirasi dari motif Batik Malang itu kan dari apa namanya tanaman teratai itu kan inspirasinya karena di di Malang itu di depan Balai Kota Malang itu kan ada Tugu Malang yang sangat terkenal sekarang kan kalau dulu sebelumnya itu tidak ada kolamnya tapi sekarang kan dikasih kolam dan ditanemi teratai jadi kalau malam itu terlihat indah real kelopaknya mengembang seperti ini jadi saya inspirasinya dari situ karena dari Batik Mahapurini artinya itu dari Sansekerta yang saya ambil dari kata Arufini artinya adalah keindahan gitu keindahan oke Mahapurini Maha Indah berarti ya Maha Maha Indah oke terinspirasi dari tanaman teratai boleh motifnya seperti apa khasnya Mas kalau yang dari Mahapurini kalau saya motif khasnya itu biasanya saya berikan ada apa namanya ada teratainya tapi kebetulan yang sudah jadi itu belum ada masih setengah jadi masih dalam proses yang di belakang masih oke kalau yang di belakang ini ini kelopak-kelopaknya kalau yang setengah jadi itu sentang seperti ini yang setengah jadi ini masih setengah jadi jadi yang bulatan-bulatan kecil seperti yang mengalir diantara rumput-rumputan itu adalah khasnya Batik Maharu ini terhadapan teratai seperti ini dia oke mas ilham untuk di untuk diketahkan saja ya saya bikin buku saya bikin buku namanya Batik dan sejuta impian batik dan sejuta impian dan cover depannya itu adalah motif batik bunga teratai mas ilham indah sekali itu kayaknya suka karena teratai itu kebanyakan malam hari ketika dia mekar 100% itu seperti berkelopak bertumpuk-tumpuk gitu nah ini mas ilham ya Batik dan sejuta impian ini motifnya jadi memang saya ambil filosofi dari teratai itu karena bunga teratai itu memberi apa ya dia hidup dengan keindahannya walaupun di air di air yang tidak bagus gitu dimanapun dia hidup dia hidup dengan keindahannya gitu dia hidup dengan keindahannya walaupun dia airnya itu di air keruh gitu ya walaupun di air keruh si Trata ini tetap tetap hidup dengan keindahannya gitu dan disitu filosofinya saya membuat sebuah filosofi bahwa dimanapun kita berada kita tetap harus memancarkan keindahan atau positifitas dari diri kita kepada lingkungan sekitar kita gitu sehingga batik teratai eh batik teratai sorry bunga teratai itu walaupun hidup di kolam atau di air yang keruh itu tertutupi air keruhnya dengan keindahan si bunga teratai tersebut gitu tapi itu sih yang saya ini dan saya selalu betul sekali Pak saya pertama kali melihat tanaman-tanaman teratai juga saya juga heran kenapa dia itu bisa dimanapun dia tumbuh baik itu di air yang bening atau kadang seringnya kan warnanya hijau gitu biasanya ada temennya dimana ada teratai dia ada eceng gondok pasti selalu seperti itu tapi dia bisa memberikan persona yang berbeda gitu memancarkan keindahannya tersendiri tepuk tangan untuk batik maharupini malang ya teman-teman kalau mau mencari batik dengan motif teratai silahkan hubungi mas ilham di batik maharupini malang ya mas nanti bagi informasinya tentang kontaknya mas mungkin ada sahabat-sahabat disini yang berkenan dan ingin mempunyai koleksi batik motif bunga teratai gitu nah mas kegiatan apakah mas ilham mendesain sendiri membatik sendiri atau punya pengrajin juga kalau saya sementara ini saya desain sendiri berdasarkan request dari yang pemesanan gitu kadang pula saya kadang kalau iseng-iseng keluar kota atau satu tempat nanti biasanya saya tuang lagi ke dalam sketsa digambar gitu jadi memang konsepnya batik maharupini tidak membatasi pelanggan terhadap satu motif saja jadi saya seperti di belakang ini kan ada apa namanya dia gaya apa namanya oriental terus juga ada yang ini buat saya sendiri tradisional soganan kalau yang ini apa namanya sogan jawa timuran kalau yang ini motifnya sama sogan terakota namanya motifnya sama-sama yang di belakang mas yang sebelah kanan ya oh iya sama motif apa itu kalau boleh kenapa kenapa mas ilham ya sahabat suci wijensi official kita tunggu mas ilham bergabung kembali karena masih loading ya gimana mas ilham gimana mas ilham tadi sempat putus silahkan maaf pak suaranya agak putus-putus itu ya agak putus tadi mas ilham menyampaikan apa tentang iya iya halo ini saya dengar agak putus-putus pak soalnya suaranya tadi mas ilham menyampaikan apa tentang motif yang di belakang yang di sebelah kanan yang di sebelah kanan mas ilham motifnya kalau ini saya mulai dari yang paling pertama kalau ini yang dari pertama saya bikin dulu ini waktu pertama kali belajar membatik jadi waktu pertama belajar langsung bikin yang langsung susah ini ada motif campuran waktu itu apa namanya yang sebelah apa-apa sebelah luar ini motif banji kalau di sebelah dalam ini ada motif apa namanya sawat ya karena saya kebetulan juga suka motif sawat-sawat jadi kadang bikin selalu ada sawatnya itu kalau saya bikin yang klasika karena memang lebih banyak saya kerjakan untuk pesenan yang punya saya sendiri agak terlantar jadi ada tahunnya jadi 2019 pertama dimulai final selesai sampai berwarna sogan itu 2021 jadi kurang lebih 2 tahun baru selesai lebar 2 meter ini cuma sayangnya karena pada saat itu saya pengetahuan tentang bahan batik masih baru sekali belum belum ter halo halo orang tunggu batik mbak wik selamat malam mbak wik dicanting ditembok tapi terlalu lama seperti ini ya akhirnya jadi sobek ini sobek karena terlalu lama prosesnya selama 2 tahun oke jadi itu untuk koleksi ya untuk koleksi mas ilham ya ya akhirnya jadi jadi koleksi betul ya 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 bagus juga jadi itu menjadi sebuah story akhirnya bahwa itu adalah batik yang dibuat pertama kali dengan proses selama 2 tahun jadi koleksi jadi koleksi pribadi untuk dijadikan story ya mas ilham bukti hidup eh bukti nyata bukti nyata belajar pertama kali belajar membatik karena saya dulu itu pertama mengenal batik justru malah dari acara yang tidak berhubungan dengan agensinya itu tidak berhubungan dengan batik dengan traveling waktu itu ada peringatan hari batik di tahun 2018 waktu itu di malang ada acara belajar membatik yuk temanya waktu itu diajarinya di galeri sundari saya tertarik waktu itu pas kalau tidak salah itu saya baru mengharap skripsi baru dapat batik waktu 2 sudah agak-agak kurang lancar gitu karena ada wastu sunggang akhirnya saya isi buat belajar batik akhirnya waktu itu masih benar-benar pertama pegang canting itu jadi bolak-balik tangan itu sampai ketetesan bleber-bleber gitu pertama kali itu itu kayaknya proses wajib yang harus dilalui mas harus kena lilin malang panas harus kena lilin malang panas gak sah sebagai pengrajin ataupun sebagai pengusaha atau sebagai penggiat batik jadi kudu kena lilin malang panas itu pertama itu udah aduh gimana ini apa namanya ketetesan sakit tapi saya gak nyerah karena saya pikir itu kan setelah melihat banyak kain batik mulai dari yang pedalaman pesisiran waktu itu saya terperangin benar-benar bertranspirasi itu dari pekalongan karena sama Tanjung Bumi kebetulan saya lihat langsung dua-duanya itu pesisiran semua makanya kalau dibilang awal-awal saya suka abad itu awal-awal itu suka pesisiran itu dua madula sama pekalongan pertama kali karena saya lihat bisa halus sentingannya yang Tanjung Bumi itu lebih terseporan lagi karena gini itu bisa menggabungkan ciri khas pedalaman sama pesisiran itu bisa api jadi dia bisa ada warna yang kalem tapi juga di satu sisi warna-warna tegasnya itu mantap jadi saya kemarin akhirnya lihat-lihat saya beli saya belum pernah ke pengrajinnya langsung karena terkendalaman pandemi jadi belum mengunjungi nanti kalau ada lewat-lewat saya pengen mengunjungi dari deket-deket dulu saja dari Jawa Timur dulu boleh apa namanya abad-abad di Jawa Timur ini sangat-sangat luar biasa sekali saya baru tahu di sini ada abad-abad itu setelah pertama menukuni dunia abad ini dan kedua memang saya sempat oke Oke, kita tunggu Mas Ilham bergabung kembali Masih loading ya Mas Ilham Masih loading Jadi Mas Ilham ini karya pertamanya Prosesnya hingga 2 tahun Maha karya Mas Ilham sendiri ya Sampai prosesnya 2 tahun dan kainnya sampai robek tuh Keren sekali Ya, halo Mas Ilham Halo, ya Pak Aska, putus-putus suara aja emang ya Iya, iya, jadi dari tadi loading gitu ya Mas Ilham Gak apa-apa Mas, kita sambil sampai-sampai aja Oke Ya, sekarang sudah jelas kok Mas Ilham suaranya sudah jelas Kalau suara saya, Mas Ilham Kalau di tempat saya itu agak putus-putus Tapi di, apa namanya, jaringannya lancar Gak sesang gangguan gitu Tapi suara saya cukup lancar, Mas Ilham Iya, iya, lancar ini sudah lancar Tadi sempat tidak Putus-putus tadi ya Pak Oh, yang saya juga putus Ini sudah lancar Oh, iya, iya, iya Oke, baik Selamat malam Mas Dika Mas Dika 2.0 Terima kasih sudah bergabung Ya, Mas Ilham ingin tanya nih Iya Berbicara tentang batik Mas Ilham, bolehkah tunjukkan ke kita Cara berkain yang benar itu seperti apa, Mas Ilham? Oh, bisa Pak Tapi ini saya kasih digamat dulu, Pak Karena kebanyakan kain yang saya punya itu Sementara badan saya itu Besar saya Jadi saya itu Kalau menggunakan kain Cenderung itu Seperti orang Menggunakan sarung, Pak Jadi Apa namanya Agak beda dari yang biasanya dicotokkan Tapi kalau di Orang mencotokkan Kadang ada yang bisa seperti lipat Terus ada yang seperti Gaya Sarung Bali gitu Nah, kalau saya kan Terbatas kain itu, Pak Jadi saya contohkan yang Menggunakan Seperti sarung Saja ya Silahkan Nah Iya Jadi Ini gak begitu kelihatan Soalnya di kamar ini Jadi Saya mulai kan Ini dari depannya ya Seperti ini Nah Ini saya Gunakan pertama Seperti ini Kanan dan kiri Kirinya Saya tangkupkan yang kanan Saya tangkupkan ke kiri Seperti ini Nah Nanti saya lipat lagi Seperti ini Dan Ya Biasanya itu Mendapatkan efek Apalagi seperti Sarung itu seperti ini Nah Miring Saya miringkan begini Nah Kuncinya supaya Tidak gampang melorot itu Adalah Dililitannya ini Jadi Dililitannya Dilipat kecil-kecil gitu Sampai seperti Kurang lebih Seperti ini Dilipat Nanti Ini mau bergerak Apa Ajar Nggak akan Dia tidak akan jatuh Kan Hati-hati Kadang melorot Gitu Jadi seperti ini Sampilannya Saya hari-hari Seperti ini Biasanya Hari-hari Tidak Apa namanya Menggunakan Kayaknya Seperti itu Karena Pada saya besar Tapi kayaknya itu Kecil gitu Kurang panjang Nanti saya akan coba Setelah acara Setelah ini Saya akan coba Bisa gitu Oke Bisa 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 Seperti itu Jadi Kayakkan saya Menyakati Persis Seperti sarung Alangkah Lebih baiknya Lagi Kalau saya Memberikan tips Supaya Lebih Enak Juga lebih Ikatannya kenceng Itu sebaiknya Dikanji dulu Tadi Apa namanya Direbus dengan kanji Biasanya Saya Biasanya seperti itu Direbus dengan kanji Nanti setelah atus Nanti dijemur Itu lebih enak Lebih kenceng lagi Dia Seperti proses pertama Lain gitu Oke Efeknya Nanti apa Selain Lebih kenceng Dipakainya Efeknya Apalagi setelah Dikanji Itu juga Gak gampang Gak gampang Kusut Karena kadang Kalau kita menggunakan Seperti ini Kalau beraktifitas banyak Itu kan akan Gampang kusut Biasanya Tapi kalau dikanji Itu jadi Tidak mudah Kusut Jadi tetap Tegak Lurus Lebih kaku Jadi gak gampang Kusut Soalnya Saya itu kan Juga aktif Bergerak Ini saya pakai Sekali Dua kali Sudah Kusut sekali Tapi kalau dikanji Enggak Biasanya Oke Kalau orang dulu Kan biasanya Kalau dikanji Kan tak diwiru Oke Dikanji Satu minggu Mas Ilham Biasanya Menggunakan Kain Apa Untuk Membatik Mas Ilham Kainnya Kain Apa Kalau Saya Saya biasanya Sekarang primisima Kalau saya Sekarang Kalau untuk Yang Ada juga Padahal Pengen pesen Yang tipis-tipis Saja Biasanya Prima Kadang saya Tawari Mau yang Prima Atau primisima Biasanya Saya jelaskan Kelebihan Kekurangan Di antara Dua kain Tersebut Sesuai dengan Request Pembeli Kadang juga Ada yang Langsung Lembak Saya minta Yang Tarikupu Jadi Oke Selama bisa Saya beli Saya kerjakan Dengan Primisima Tarikupu Seperti itu Oke Kalau Di sutra Apa Pernah Bikin Batik Di sutra Mas Ilham Kebetulan Belum Pernah Kalau Untuk sutra Kalau Tenun Pernah Tenun Tapi Agak Kesulitan Juga Soalnya Karena Seratnya Dia Tidak Serapat Seperti Mori Biasa Jadi Kadang Cantiknya Malah Nyangkut Nyangkut Kalau sutra Belum Belum Siap Mas Ilham Ini ada pertanyaan Dari Rude Underscore Stan Hal-hal Apa saja Yang membuat Motif batik Menjadi Pakem Tiap Daerah Hal Apa saja Yang membuat Motif batik Menjadi Pakem Di setiap Daerah Misal Motif batik Dari Kulon Progo Jogja Apa nih Mas Ilham Apa saja Yang membuat Motif Menjadi Pakem Nah Biasanya itu Ada Kesepakatan Di antara Para pengrajin Atau juga Kadang Biasanya itu Melakukan Seminar dulu Jadi Seminar disini Dalam arti Seperti Saya mengikuti Perkembangan Tentang Pencarian Motif batik Kota Malang Itu biasanya Akan mengumpulkan Disitu ada Para pengrajin Terus juga Disitu Ada Seni Apa Seniman Terus juga Disitu ada Arkeolog Biasanya disitu Akan Saling berdiskusi Merumuskan Mana yang bisa Kita tentukan Sebagai motif Yang menjadi Kiri khas kita Atau Bahkan bisa jadi Itu hanya Kesepakatan antara Pengrajin Misalnya Saya ingin Membuat Topeng Malangan Kalau topeng Seperti Kesepakatan antara Pengrajin Jadi di Malang Khasnya itu Adalah Tugu Sama Topeng Untuk di Kota Malang Seperti itu Kesepakatan Antara Pengrajin Jadi untuk Membuat Sebuah Kiri khas Daerah Memang Biasanya Melalui prosesnya Seperti itu Jadi memang Dikumpulkan Antara seniman Arkeolog Atau sejarawan Dan para Pengrajin Biasanya mereka Melakukan Simposium Atau seminar Atau menyatakan Satu suara Bahwa mana Yang akan Kita bergunakan Sebagai Motif Khas Daerah tersebut Begitu Oke Nah ini Mas Ilham Ada Pertanyaan lagi Jadi itu ya Mas Rudi Underskor Stan Jawaban dari Mas Ilham Mudah-mudahan Berkenan Nah dari Rontuh Batik Ini Menurut Mas Ilham Apakah Sebagai Pembatik Era baru Harus Mengikuti Pakem Dan Filosofi Batik Klasik Dan Kalau Misalnya Membuat Motif Baru Apa Yang Harus Dikhatikan Nah Jadi Kalau Saya Pribadi Berpendapat Batik itu Sangat Luas Kalau Kita Mengajukan S&E Bahwa Kain yang Diproses Melalui Perintangan Warna Dengan Malam Panas Itu Sudah Dapat Disebut Dengan Batik Baik Itu Dengan Metode Tulis Cap Ataupun Cap List Sudah Bisa Dikatakan Batik Kalau Saya Berpendapat Demikian Itu Lebih Baik Kita Kalau Membuat Batik Memang Itu Kan Sebaiknya Memang Ada Filosofi Dan Motif Motif Terutama Juga Tidak Meninggalkan Pakem Tapi Tapi Terkadang Ada Kita Berkompromi Mengikuti Selera Pasar Juga Nah Itu Ada Ibadah Saya Saya Berjalan Di Antara Dua-duanya Batik Klasik Itu Jalan Batik Yang Kontemporer Itu Jalan Tapi Di Satu Sisi Agar Kita Tidak Melupakan Akar Budaya Kita Kita Juga Wajib Memberikan Edukasi Jadi Ibaratnya Semisal Ada Konsumen Dia Lebih Menyukai Motif Kontemporer Nah Tidak Apa Kita Terima Saja Nanti Tapi Dengan Seri Berjalan Batu Kita Juga Melakukan Istilahnya Itu Adalah Edukasi Atau Pembelajaran Kepada Calon Pembelajaran Bahwa Seperti Ini Yang Klasik Seperti Ini Filosofia Seperti Ini Tidak Apa Tiba Seperti Kita Mendayung 230 Terlampaui Jadi Kita Nanti Bisa Dapat Dua-duanya Yang Yang suka Klasik Dapat Yang Besar Dengan Filosofinya Nanti Yang Menyukai Kontemporer Juga Dapat Tapi Tentunya Kita Juga Tidak Melupakan Sati Diri Dan Akal Budaya Kita Nah Seperti Itu Jawaban Dari Mas Ilham Untuk Pertanyaan Rontum Batik Jadi Terus Mas Ilham Seni Dari Batik Itu Dari Hal Apanya Saya Melihat Batik Itu Sudah Berseni Sejak Dari Pertama Kali Dia Berbentuk Kapas Dari Pertama Karena Kalau menurut Apa namanya Apa namanya Saya diceritakan Dari teman dari Pugban Kalau di daerah sana Itu Pertama Batik Itu ya Mulai dari Kapas Itu Ditenun Dijadikan Namanya Tenun Bedok Dan itu Akhirnya Dipatik Jadi Sepanjang Prosesnya Itu Sebagai Sebuah seni Karena Panjang Prosesnya Panjang Terus Apa Disitu Ada Namanya Kesabaran Ada Namanya Dekat Bagaimana Menghasilkan Sebuah Karya Begitu Jadi Ada Kesabaran Ada Sebuah Tekat Juga Untuk Menghasilkan Sebuah Karya Dan Proses Dari Semua Proses Pembuatan Batik Itu Adalah Seni Semuanya Dibutuhkan Sabar Dan Tekat Ternyata Dibutuhkan Tekat Juga Kenapa Dibutuhkan Tekat Dalam Prosesnya Mas Karena Kalau Misalnya Tidak Bertekat Biasanya Tidak Tidak Selesai Biasanya Misalnya Selesai Biasanya Hasilnya Pasti Ada yang Kurang Oh Kenapa Saya Tidak Bisa Bikin Seluas Ini Oh Kenapa Warnanya Kurang Pas Gitu Jadi Dari Awal Sudah Sepertekat Ini Akan Saya Jadikan Mah Karya Apapun Apa Namanya Misalnya Dari tangannya Pun Juga Akan Diusahakan Supaya Ini Jadi Seperti Rencana Awal Seperti Itu Yeay Jadi Membuat Sebuah Kain Satu Helai Kain Batik Itu Bukan Hanya Membutuhkan Kesabaran Tapi Membutuhkan Tekat Saya Baru Dapat Insight Dari Mas Ilham Bahwa Bukan Hanya Perlu Sabar Tapi Juga Perlu Tekat Untuk Membuat Sehelai Kain Batik Biar Apa Biar Hasilnya Memuaskan Dan Menjadi Mahakarya Seperti Yang Kita Harapkan Gitu Sahabat Semuanya Oke Mas Ilham Saya Ingin Menyapa Tamu Saya Mas Aduh Lupa Sebentar 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 Oke Selamat bergabung Ini ada Sahabat saya Ada sahabat saya Yang bergabung Oke Mas Ilham Selanjutnya Siapa saja Yang memiliki Peluang Untuk bisa Seni Dalam Membatik Kalau Menurut saya Semua itu Memiliki Peluang Karena Saya Perhatikan Industri Karena Tiap orang Kemampuannya Memang Berbeda-beda Ada yang Dia memang Pinter Gambar Tapi ketika Mencoba Mencantik Belajar Mencantik Berapa Kali Ternyata Memang Hasilnya Kurang Memuaskan Jadi Biasanya Saya Arahkan Misalnya Oh Kamu Bagus Digambar Jadi Lebih Desain-desain Aja Gitu Ada Beda Mencantik Itu Spesialisnya Ngelowongi Aja Pertama Tapi Ketika Dicoba Untuk Isen-isen Terlalu Kebesaran Jadi Bilang Oh Kamu Cocoknya Di Kelowongan Aja Untuk bagian Yang pertama Karena Menurut saya Setiap Proses Siabat Itu Memiliki Namanya Memiliki Maestro Ada yang Pinter Meracik Warna Ada yang Pinter Memberikan Isen-isen Ada yang Pinter Apa Namanya Colet-mencolet Karena Ternyata Tidak Semua orang Apatah Memiliki Kekamuan Yang sama Jadi Bisa diarahkan Sesuai dengan Apa namanya Bakatnya Masing-masing Seperti itu Oke Nah Jadi Gitu Dalam Satu Helai Kain Batik Itu Bisa Jadi Hasil Dari Karya Beberapa Orang Mas Ilham Ada yang Ada yang Nah Seperti itu Ada yang Bikin Polanya Ada yang Isen-isen Tadi Ada yang Mewarnai Bahkan Ada yang Melorot Itu juga Ada orang Lain yang Punyai Dalam Itu Wah Ini Apa ya Mahakarya Benar-benar Satu Helai Kain Batik Itu adalah Sebuah Mahakarya Yang bisa Dicitakan oleh Beberapa Orang Maka Kita harus Menapresiasi Batik Asli Yaitu Batik Tulis Ataupun Batik Cap Dari Lilin Malan Panas Bukan Lilin Malan Dingin Gitu ya Sahabat Suci Oficial Gitu Nah Saya ingin Menyapa nih Pak Luqman Mau Mau bilang Pak Luqman Itu Pak Luqman Selamat Malam Pak Luqman Selamat Menyimak Materi kita Pada malam Hari ini Adalah The Art Of Batik Gitu ya Ini Dalam rangka Melestarikan Batik Tulis Indonesia Dan Menggugah Para generasi Muda Untuk Mencintai Batik Tulis Gitu ya Dan Merayakan Hari Batik Nasional Di Bulan Oktober Ini Mas Ilham Apakah Mas Ilham Juga Melorot Sendiri Atau Ada Pengrajin Lain Yang Melorot Dari Hasil Karya Mas Ilham Kalau Melorot Sendiri Itu Saya Lihat Situasi Kondisi Juga Karena Memang Kadang Kalau Motifnya Saya Tidak Menak Nembok Misalnya Full Saya Tembok Biasanya Saya Lorot Sendiri Tapi Kalau Ada Full Tembok Biasanya Saya Meminta Bantuan Yang Memang Bisa Dan Ahli Spesialis Untuk Melorot Tembok Karena Ternyata Kalau Saya Perhatikan Itu Melorot Tembok Tidak Sembarangan Kalau Sembarangan Salah-salah Kayaknya Sobek Malah Jadi Kalau Full Tembok Terserah Saya Tidak Berani Melorot Sendiri Saya Selalu Minta Tolong Memang Yang Ahli Karena Pernah Waktu Itu Selendang Kecil Waktu Itu Ukurannya 1 meter Kali 50 Full Tembok Sobek Saya Melorot Sendiri Jadi Saya Lebih Baik Daripada Saya Berikan Kepada Yang Ahlinya Saja Jadi Bukan Hanya Dicelup Ke Air Panas Saja Ya Ke Air Yang Mendidih Ya Tapi Ada Teknik Ya Mas Ilham Ada Teknik Nah Gitu Ya Jadi Setiap Proses Di Pembuatan Batik Itu Ada Skill Tertentu Ya Sahabat Jadi Makanya Kita Bener-bener Harus Mengapresiasi Satu Helai Kaim Itu Gitu Ya Sahabat Nah Mas Ilham Ingin Bertanya Lagi Jangan Bosan Ditanya Mas Ilham Yang Menjadi Ciri khas Batik Maharupin Ini Apa Mas Ilham Yang Menjadi Ciri Khasnya Apakah Ada Warna Tertentu Atau Motif Tertentu Yang Memang Harus Ada Di Sebuah Seleka Selain Itu Kalau Saya Itu Menjelikaskan Sebagai Saya Selalu Muka Manjakan Warna Ini Sogan Terakota Jawa Timuran Karena Di Malang Sepertinya Saya Perhatikan Masih Sedikit Memang Yang Mengaplikasikan Warna Sogan Terakota Ini Saya Beberapa Kali Mencoba Udah Radian Warnanya Stabil Saya Buat Jadi Kadang-kadang Saya Tawari Mau Klasikannya Sogan Seperti Jawa Tengahan Atau Seperti Sogan Terakota Jawa Timur Saya Tawari Seperti Itu Biasanya Oke Iya Kalau Sogan Terakota Yang Di Belakang Mas Ilham Itu Berapa Kali Proses Pewarnaan Mas Ilham Ini Dua Kali Celup Saya Menggunakan Apa Namanya Naktol Kalau Sebelumnya Saya Juga Pernah Menggunakan Remasol Saya Biasanya Kalau Remasol Dua Sampai Tiga Kali Tergantung Kainnya Juga Karena Ada Tipikal Kain 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 Dikasih Remasol Dia Kurang Nyerap Jadi Sampai Dua Hingga Tiga Kali Baru Bisa Keluar Luar Yang Sebena Begitu Oke Ya Selamat Malam Kak Karisma Cipta Selamat Bergabung Terima kasih Sudah Selalu Aktif Di Suci Wijasi Oficial Di acara Batik Karisma Cipta Nah Mas Ilham Selanjutnya Oke Selanjutnya Mas Ilham Kalau Yang Warna Dua Kali Pencelupan Ini Warna Apa Yang Pertama Kali Dicelup Mas Ilham Yang Terakota Kalau Terakota Ini Biasanya Saya Pertama Tetap Di Waddle Jadi Pertama Warna Biru Tapi Juga Pernah Ada Seperti Di Belakang Ini Konsumen Rukwes Pidaknya Mas Saya Dicelup Warna Merah Lassem Aja Aduh Itu Saya Juga Bingung Merah Lassem Seperti Seperti Apa Gitu Akhirnya Saya Kalian Sudah Saya Bilang Begini Sudah Sementara Saya Racikan Dengan Remasol Bagaimana Disetujui Mendekat Warna Merah Warah Lassem Selanjutnya Di Tembok Bagaian Merah Di Tembok Saya Tutup Dengan Sokkan Seperti Itu Tapi Kalau Umumnya Klasikan Saya Nyenuknya Dua Kali Pertama Biru Dulu Banyak Itu Biru Dongker Atau Biru Yang Agak Terang Biru Indico Kalau Dibilang Baru Selanjutnya Warna Sokan Darah Kota Begitu Oke 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 Nah Selanjutnya Mas Ilham Untuk Proses Dari Mendesain Atau Memolah Sampai Tahap Mana Yang Dilakukan Sampai Tahap Apa Yang Dilakukan Oleh Mas Ilham Sendiri Kalau Melorot Kan Kalau Banyak Tembokannya Diserahkan Kepada Ahlinya Nah Kalau Mas Ilham Sampai Tahap Apa Nih Mewarna Sendiri Kalau Saya Itu Biasanya Kalau Saya Mulai Dari Desain Terus Ngeblat Nyanting Tapi Kalau Cantik Kadang-kadang Saya Kasihkan Juga Ke Pengrajin Yang Lain Kadang-kadang Kurang Kalau Saya Kelowong Itu Kadang-kadang Kurang Rapi Nah Paling Menteri Mewarna Sendiri Kalau Loret Lihat Lihat Kalau Loret Banyak Temukannya Daripada Resiko Provek Saya Memang Kasih Kirim Ke Ahlinya Gitu Kalau Mewarna Warnanya Biasanya Saya Sendiri Kalau Mewarna Walaupun Ada Beberapa Special Request Seperti Warna Apa Namanya Yang Aneh Aneh Itu Kadang-kadang Saya Kirim Keluar Terkadang Misalnya Warna Ada Yang Pernah Minta Apa Namanya Sogan Seperti Sogan Tuban Itu Saya Kirim Ke Tuban Warna Nggak Paham Merah Sogan Tuban Itu Coklat Agak Kemerahan Itu Saya Kirim Ke Tuban Betulan Akhirnya Oke Jadi Memang Diserahkan Kepada Ahlinya Memang Semuanya Teman Teman Sahabat Suci Harus Kepatkan Ke Ahlinya Kalau Bukan Kepada Ahlinya Maka Hasilnya Tidak Akan Memuaskan Nah Mas Ilham Oke Selanjutnya Mas Ilham Saya Ingin Bertanya Untuk Mendapatkan Sebuah Inspirasi Desain Kan Mas Ilham Mendesain Motif Batik Sendiri Untuk Mendapatkan Sebuah Inspirasi Biasanya Mas Ilham Melakukan Apa Dulu Apa Bertapa Dulu Mungkin Biasanya Saya Jalan Jalan Dulu Mbak Malang Jadi Misalnya Ide Alam Saya Jalan Jalan Dulu Misalnya Saya Kemarin Desain Apa Namanya Bunga Bunga Terat Saya Jalan Ke Balai Kota Dulu Karena Waktu itu Pesannya Sebelum Corona Tapi Baru saya Gara Pas Sekarang Karena Dia juga Pesannya Juga cukup Banyak Cuma Terat Atau Kadang Saya Buka Dokumentasi Juga Hobie Foto Jadi Kadang Kadang Saya Foto Foto Nanti Pas Ada Orang Pesan Oh Ternyata Pernah Moto Ini Jadi Saya Lihat Lagi Saya Mati Baru Saya Pindahkan Saya Skat Ulang Di Buku Gambar Biasanya Seperti Itu Wah Gitu Jadi Caranya Untuk Mendapatkan Inspirasi Jadi Jalan Jalan Untuk Mendapatkan Inspirasi Alam Berarti Jalan Jalan Ke Alam Luar Jalan 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 Ke Tempat Wisata Oke Ke Tempat Wisata Mas Ilham Yang Sangat Sekarang Menjadi Ciri khas Kota Malang Itu Apa Mas Ilham Yang Seri Mas Ilham Perkenalkan Apakah Dari Warna Atau Dari Api Saya Dari Kota Malang Itu Saya Coba Merkenalkan Motifnya Trembesi Jadi Dia Itu Saya Buat Semacam Sulur Suluran Jadi Apa Namanya Dibentuk Daunnya Terinspirasi Dari Daunnya Karena Daunnya Trembesi Itu Oval Sebeli Bulat Telur Jadi Saya Buat Sulur Suluran Ada Sulur Suluran Dibuat Dengan Motif Atau Bahkan Aplikasi Bebas Itu Tanpa Sulur Saya Buat Motif Melingkar Biasanya Itu Dari Daunnya Aja Dari Daun Trembesi Gitu Oke Daun Trembesi Berarti Nama Karena Dari Kota Malang Ini Yang Sudah Dikembangkan Biasanya Ciri Kasa Kopeng Sama Tugu Tugu Malang Umumnya Tapi Saya Mencari Yang Lain Gitu Boleh Ada Contoh Mas Ilham Yang Sulur Trembesi Malang Itu Aduh Sudah Apa Namanya Sudah Lagu Sudah Lama Itu Itu Saya Buat Tahun 2019 Itu Saya Buat Itu Saya Juga Agak Jarang Karena Pasangannya Kebanyakan Kalau Dikasih Suluran Dibilang Tau Rame Jadi Udah Pemesan Aja Tapi Kalau Saya Buat Sendiri Saya Kasih Gitu Seperti Itu Oke Mas Ilham Biasanya Berapa Lama Deadline Yang Diberikan Atau Waktu Yang Diberikan Kepada Pelanggan Saat Memesan Kita Tunggu Mas Ilham Bergabung Kembali Masih Loading Apakah Loading Oke Halo Mas Ilham Mas Ilham Mas Ilham Mas Ilham Untuk Deadline Yang Diberikan Kepada Pelanggan Atau Durasi Waktu Yang Diberikan Kepada Pelanggan Saat Memesan Itu Biasanya Berapa Lama Mas Ilham Bilang Ke Pelanggan Untuk Sebuah Pesanan Satu Lain Kalau Saya Biasanya Terkata Baik Jadi Saya Sesuaikan Dengan Besaran Ukuran Kainnya Jadi Kalau Misal Saya Kan Selain Juga Seperti Dengara Hiasan Dinding Itu Biasa Dinding Itu Saya Kasih Dateng Saya Pembeli Itu Sekitar Dua Sampai Tiga Minggu Sudah Selesai Tapi Itu Kalau Satu Warna Kalau Dua Warna Itu Biasanya Hampir Hampir Satu Bulan Tapi Rata Rata Ukuran Kain Yang Besar Besar Ukuran Dua Meter Dua Meter Setengah Sampai Tiga Meter Rata Rata Satu Bulan Sebanyak Karena Proses Pada Banyak Buka Tutup Benar Masih Manual Secara Tradisional Jadi Dibuka Tutup Di tembok Nanti Abis di tembok Di warna Biru Abis itu Lanjutnya Lagi Di Isi lagi Warna Ada Dua Kali Ada Tiga Kali Jadi Memang Kalau Untuk Kain Bawahan Jare Itu Satu Bulan Kalau Hiasan Atau Taplak Meja Biasanya Dua Sampai Tiga Minggu Begitu Oke Mas Ilham Untuk Mengajak Para Generasi Muda Mencintai Batik Ya Itu Apa Saran-saran Yang Apa Saran-saran Yang Mas Ilham Lakukan Atau Apa Saran Dari Mas Ilham Untuk Para Generasi Muda Biar 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 Cinta Batik Tulis Apa Yang Harus Dilakukan Mas Ilham Ya Apa Saja Yang Harus Dilakukan Atau Apa Saran Dari Mas Ilham Kepada Generasi Muda Untuk Mencintai Batik Ya Jadi Kalau Mau Saya Itu Dari Mengenal Dulu Dari Mengenal Dulu Batik Apa Terus Juga Seperti Apa Terkadang Terkadang Persepsinya Ada Saya Pakai Batik Tapi Ditunjukin Ternyata Pinting Terus Juga Ada Juga Pernah Baca Ya Ini Patik Pasti Itu Terkadang Mengedukasi Mempelajari Bahwa Sebenarnya Pasti Itu Apa Seperti Apa Terus Yang Kedua Nah Itu Juga Dia Untuk Bagaimana Berkain Laki Karena Saya Dari Sama Dulu Memang Di Kita Di Nusantara Dari Sumatra Sampai Kapua Itu Sebenarnya Tradisinya Berkain Dia Jadi Berkain Itu Bukan Hal Yang Aneh Atau Hal Yang Tabu Kalau Saya Selihat Kalau Saya Dicawak Kebanyakan Memang Bawahannya Dia Menggunakan Jari Atau Sewek Baik Itu Laki-laki Mampu Terukur Sementara Di Pulau-pulau Lain Dia Juga Menggunakan Penun Jadi Jadi Ya Oke Kita Kita Tunggu Sebentar Jadi Itu Saran Dari Mas Ilham Kepada Sahabat Sahabat Generasi Muda Untuk Mencintai Batik Yang pertama Memang Mengenal Dulu Mengenal Dulu Apa itu Batik Atau Warnanya Apa namanya Menyerap Panas Itu Malah Tidak Nyaman Untuk Melakukan Kekiatan Jadi Seperti Itu Pada Fisi Muda Untuk Memperkenalkan Geraja Simula Terhadap Batik Nah Gitu Saran-saran Dari Mas Ilham Jadi Tadi Apa saja Mas Disingkat Apa saja Saran Dari Mas Ilham Yang pertama Memperkenalkan Batik Itu Apa Dan Berkain Gitu Ya Mencoba Mengajak Kembali Mudah Untuk Berkain Mengajak Para generasi Muda Untuk Berkain Wah Keren Kalau Generasi Muda Berkain Itu Kece Pasti Ya Mas Ya Pada Gaul Jadi Walaupun Pakai Batik Itu Bisa Terlihat Trendy Terlihat Terlihat Lebih Mudah Dan Fashionable Gitu Ya Mas Ilham Betul Betul Jadi Jangan Sampai Ada Persepsi Batik Itu Kuno Batik Itu Hanya Untuk Orang Tua Tidak Tapi Batik Itu Juga Luas Bisa Mengikuti Perkembangan Zaman Apapun Bagaimanapun Modenya Tetap Bisa Diseliti Gitu Nah Gitu Ya Jadi Sahabat Suci Jangan Berpikir Bahwa Menggunakan Batik Itu Terlihat Kuno Terlihat Tua Bahkan Dengan Batik Bisa Trendy Bisa Fashionable Gitu Ya Sahabat Suci Wujan Tia Fisial Silahkan Yang Mau Bertanya Lagi Kepada Mas Ilham Dari Sahabat Suci Silahkan Masih Ada Waktu 8 Menit Mas Ilham Masih Ada Waktu 8 Menit Lagi Untuk Sahabat Bertanya Kepada Mas Ilham Nah Saya Ingin Memberikan Informasi Kepada Sahabat Suci Wujan Tia Fisial Silahkan Daftar Lomba Menulis Video Desain Motik Batik Dan Batik Challenge Besok Terakhir Besok Terakhir Untuk Mengikuti Mendaftar Lomba Silahkan Cek Pendaftarannya Di Suci Wujan Tia Oficial Dan Silahkan Juga Mendaftar Acara Kunjungan Ke Museum Batik Indonesia Via Zoom Di Tanggal 29 Oktober Masih Ilham Ikut Ya Di Acara Kunjungan Virtual Museum Batik Indonesia Tanggal 29 Oktober Masih Ya Zoom Ya Sudah Mendaftar Kebari Jadi Terima Dapat info Sudah 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 Tidak Membaca Siapa Saja Sudah 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 Oke Nih Sahabat Suci Wujan Kisial Tanggal 29 Oktober Kita Ada Acara Kunjungan Virtual Ke Museum Batik Indonesia Oke Nah Jadi Mbak Aga Agasi Juga Jeng Ratu Amalia Batik Kholifa Eki Eki Ozora Karisma Cipta Ini Karisma Cipta Saya Yakin Sudah 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 Pak Luqman Silahkan Bergabung Di Acara Kunjungan Virtual Museum Batik Indonesia Di Tanggal 29 Oktober Kita Akan Banyak Belajar Tentang Apa Si Itu Batik Sejarahnya Seperti Apa Dan Kita Akan Masuk Bisa Berkunjung Ke Isi Dari Museum Batik Indonesia Tanpa Sahabat-sahabat Datang Ke Jakarta Keren Banget Kan Jadi Banyak Hikmah Hikmah Bagi Orang Yang Mau Berpikir Di Masa-masa Pandemi Akhirnya Tumbuh Dan Kecita Sebuah Ide-ide Untuk Yang Tadinya Tidak Terjangkau Akhirnya Menjadi Terjangkau Mas Ilham Terakhir Dari Mas Ilham Apa Saran Kepada Sahabat-sahabat Sisi Sisi Hujian Tidak Terhadap Batik Jadi Saya Memberikan Saran Bahwa Batik Kita Adalah Jati Diri Bangsa Jadi Sudah Sejogianya Kita Kembalikan Yang Namanya Marwah Dan Keagungan Serta Keasarian Batik Jadi Sudah Sejogianya Kita Kepudayakan Kembali Berkain Terus Jangan lupa Kita Mengenal Bahwa Batik Tulis Batik Yang Asli Adalah Batik Yang Diproses Dengan Malam Panas Jadi Seperti Itu Jangan Sampai Nanti Kemudian Hari Di Masa Depan Setelah Kan Ibaratnya Tahun-tahun Ini Sudah Banyak Yang Namanya Edukasi Mengenai Batik Seperti Apa Batik Itu Apa Jadi Jangan Sampai Lagi Kita Membeli Yang Bukan Batik Tekstil Motivatif Atau Printing Karena Dengan Kita Membeli Batik Pulis Batik Cap Atau Cap Kita Juga Menghargai Jerif Payah Dan Tekad Para Pembatik Itu Tadi Demikian Seperti Itu Nah Seperti Itu ya Sahabat Suci Jadi Masukan Dari Atau Saran Dari Mas Ilham Kembalikan Meruah Dan Keagungan Batik Indonesia Dengan Cara Berkain Dengan Cara Berkain Dan Membeli Atau Memakai Batik 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 Tulis Yang Dicanting Ataupun Dicap Ataupun Cap Tulis Dengan Menggunakan Lilin Malan Panas Mudah-mudahan Tercerahkan Sahabat-sahabat Suci Wujian Tepisial Setelah Mengikuti Batik Talk Dari Rangkaian Acara Dan Beberapa Narasumber Yang Sudah Mengedukasi Sahabat-sahabat Suci Akhirnya Tumbuh Akhirnya Tumbuh Untuk Menciptai Batik Yang Sebenarnya Batik Asli Yang Ingin Pesan Batik Khas Malang Atau Motif Khasnya Mas Ilham Bunga Teratai Silahkan Hubungi Mas Ilham Mas Ilham Mohon Dipilih Sahabat Suci Yang Akan Mendapatkan Bingkisan Pada Malam Hari Ini Siapa Disini Ada Rude Rude Underscore Stan Yang Bertanya Hal Apa Saja Yang Membuat Motif Menjadi Pakem Tiap Daerah Itu Pertanyaan Dari Beliau Yang Kedua Dari Rontuh Batik Menurut Mas Ilham Apakah Sebagai Pembatik Era Baru Harus Mengikuti Pakem Dan Filosofi Batik Klasik Gitu Nah Siapa Mas Ilham Yang Akan Mendapatkan Bingkisan Dari Suci Hujan Defisial Ataupun Batik Sakerah Apakah Rude Underscore Stan Ataupun Rontuh Batik Silahkan Itu Saya Pilih Pertama Mas Rude Tan Apa Namanya Menanyakan Bagaimana Mencari Batik Batik Rude Underscore Stan Selamat Mas Rude Underscore Stan Silahkan Ditunggu Bingkisan Dari Suci Hujan Tertisial Ataupun Dari Batik Sakerah Untuk Pertanyaan Yang Sudah Dipilih Oleh Mas Ilham Terima Kasih Waktunya Mas Ilham Atas Waktunya Yang Sudah Berkenan Meluangkan Waktu Di Malam Hari Ini Dan Berkenan Berbagi Kepada Sahabat-sahabat Suci Wijayansi Oficial Nah Mungkin Ada Hal Yang Mau Disampaikan Lagi Kepada Sahabat Suci Mas Ilham Untuk Yang Terakhir Kalinya Ya Di Dua Menit Di Satu Menit Terakhir Oke Satu Menit Terakhir Mas Ilham Jadi Ayo Cintai Batik Indonesia Jangan Lupa Jadi Walaupun Kita Dalam Kondisi Pandemi Kita Juga Mendukung Para Pengrajin Dengan Cara Membeli Mempromosikan Batik Bela Batik Lokal Seperti Nah Gitu Ya Jadi Ayo Kita Bersama Sama Mencintai Batik Dan Walaupun Di masa Pandemi Ini Kita Tetap Bisa Apa Ya Mempromosikan Batik Secara Virtual awal ya Mas Ilham dan juga bisa membeli secara online ya untuk mendukung hasil karya pengrajin juga para pengusaha batik yang sudah turut melestarikan batik di Indonesia Oke terima kasih Mas Ilham atas waktunya mohon ditunggu bingkisan dan mudah-mudahan berkenan insyaallah kalau di akhir Oktober kami akan kirimkan serentak kepada seluruh narasumber mohon mudah-mudahan berkenan ya Mas Ilham apapun yang kita kirimkan mudah-mudahan jadi berkah buat kita semua gitu ya buat Rude underscore Stan terima kasih sudah apa selamat ya selamat sudah mendapatkan bingkisan dari suci hujan televisial dan sahabat-sahabat yang sudah hadir di acara batik tak yang ke-13 di suci hujan televisial terima kasih banyak atas waktunya terus simak acara batik tak yang selanjutnya dan dapatkan bingkisan dari kami jika aktif dan bertanya dan pertanyaannya dipilih oleh narasumber terima kasih waktunya Mas Ilham saya ucapkan selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih